saya akan update bahan bonsai asem ya yang kemarin saya donggil ya ini sudah 75 hari ini akar-akarnya ini sudah tembus ini ini akar-akar ini akar-akarnya sudah tembus ke bawah tarung ini 75 hari jadi sejak didonggel sampai ditanam sekarang 75 hari ini kakinya bagus ini keliling ini titik tumbuhnya ini sudah sebesar jari ada yang sebesar dari saya yang masih kecil ini ini nanti akan sekalian kita ground sebenarnya ini kita nge-ground dari donggilan itu sebenarnya lebih amannya waktunya tiga bulan jadi tiga bulan itu lebih aman mestinya tapi ini saya lihat akar-akarnya harus karungnya ini sudah mulai rapuh jadi kena panas sudah mulai rapuh kalian saya ground sekarang aja nah ini nanti kalau saya masukkan ground ground ini karungnya enggak saya lepas ya soalnya kalau kalau dilepas terlalu risiko jadi tanahnya nanti kalau dilepas kalau lepas berisiko taknya ini musimnya panas ya jadi ini nanti saya ground bersama karungnya ini akan kita ground ini pertama kita kasih tanah dulu jadi ini nge-ground ini nanti media tanamnya tanah sekam mentah sama pupuk kandang cukup itu aja jadi tanah sekam mentah sama pupuk kandang kita campur sekarang pupuk kandang campur sekam nanti campur tanah juga ini pupuk pupuk kandang yang sudah sudah ada permentasi ya sudah seperti jadi tanah sudah seperti jadi tanah sudah seperti jadi tanah kita campur sekam mentah nah sekarang dasar yang untuk nge-ground pohnya kita kasih talang karet jadi nantinya agar akar itu bisa menyamping jadi tidak tembus langsung ke bawah lurus jadi biar nggak ada akar tunjangnya yang masuk ke dalam nanti jadi suatu saat kalau kita merogram mau merogram akar mau nyangkok akar itu biar mudah nah seperti ini jadi ini talang karet ini fungsinya untuk agar akar itu nantinya bisa menyamping menyamping dan masuk ke sela-sela sini jadi kalau pohnya disini nanti kita bisa program akar sampai disini juga bisa jadi kelilingnya kanan kirinya depan belakang dikasih ruang ya nah sekarang sudah kita masukkan ke ground ini tinggal ngasih tanah tambahan aja kita jadi ini mukanya sudah kita tentukan disini terus kita meletakkan ini harus pandangannya dari mana harus ditentukan sekalian jadi ya posisinya juga harus kalau tegak ya kita tegakkan sekalian kadang kalau sudah kita ground nanti akan kalau nggak kita paskan nanti akan bisa berubah posisi lah itu kadang nanti kita agak susah pengerjaan jadi nantinya nggak bisa pas ya bagi teman-teman yang suka dengan video ini kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman nanti mendapat notifikasi dari video saya berikutnya jadi karung ini nanti bisa berjalan kita ambil ya kita lepas tali-talinya kita gunting nanti kalau sudah akar ini sudah bener-bener normal ke bawah ya jadi sudah tembus ke bawah karung ini nanti karungnya bisa kita lepas bertahap ini untuk menyelamatkan akar-akar serabut yang masih ada di karung kalau dilepas nanti takutnya tanahnya pada lepas semua itu bisa stress nanti makanya sementara karungnya kita biarkan dulu kita siram sampai bener-bener bener-bener air ini tembus ke bawah semua ya jadi kita siram sampai airnya merata nah sekarang sudah disiram jadi disiram sampai bener-bener basah ya dalam-dalamnya ini insya Allah nanti akan subur dia ini ini sementara kita jangan pilih cabang-cabang yang enggak terpakai kita biarkan aja jadi pohon ini biar membuat akar dulu ya akarnya biar kuat nanti sekitar sudah usia kira-kira lima bulanan atau enam bulan baru kita pilih mana yang terpakai dan enggak terpakai kita buang jadi untuk sementara kita jangan memilih cabang-cabang yang enggak terpakai biar aja dulu jadi biar ya bikin akar yang lebih kuat dulu kaki-kakinya muter dari alam dari alamnya muter kakinya selamat menikmati keliling akarnya selamat menikmati selamat menikmati